Siang-siang Sintayong berikan kabar baik, beri bocoran komposisi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia, ada pemain keturunannya. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen, agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong memberikan bocoran soal komposisi sekuat Garuda untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Sintayong telah menuntaskan tugasnya bersama Timnas U23 Indonesia di SEA Games 2021. Meski belum berhasil juara, pelatih asal Korea Selatan itu membawa anak asunya mempersembahkan perunggu untuk Indonesia. Adapun raihan perunggu, Garuda Muda didapat setelah mengalahkan Malaysia di Stadion Nasional Nadim. Pada waktu normal, duel Indonesia dan Malaysia berakhir satu-satu sehingga harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Garuda Muda kemudian menang 4-3 atas Harimau Malaya via babak tostosan sehingga berhak meraih perunggu. Selain itu, Sintayong akan memimpin Timnas Senior Indonesia di FIFA Match Day dan kualifikasi Piala Asia 2023. Sintayong pun telah memberikan bocoran untuk komposisi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Mantan pelatih Korea Selatan itu mengatakan komposisi pemain tak akan jauh berbeda dari personal yang tampil di SEA Games 2021. Itu juga akan diperlakukan untuk Piala IFF 2022. Untuk IFF dan kualifikasi Piala Asia sekuat hampir sama seperti pemain yang ada di sini di SEA Games 2021, ucap Sintayong dalam konversi persusai laga Indonesia melawan Malaysia. Mereka hanya akan diberi istirahat sebentar sebelum menjalani training camp untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Asia di Kuwait Ujar Sintayong. Indonesia akan melakoni duel kontra Bangladesh lebih dahulu di FIFA Match Day pada 1 Juni 2022. Ini akan menjadi ajang pemanasan sebelum Garuda berjuang di kualifikasi Piala Asia 2023 pada 8-14 Juni mendatang. Sintayong tentu bisa memiliki sekuat lebih lengkap karena agenda-agenda tersebut masuk dalam kalender FIFA. Sehingga setiap klub wajib melepas pemain jika dipanggil ke tim nasional. Sementara itu, belum ada jadwal pasti untuk Piala IFF 2022. Timnas Indonesia sebetulnya juga memiliki agenda di ASEAN Games 2022 pada September mendatang. Tetapi pesta olahraga multi-event se-Asia itu harus ditunda dalam batas waktu yang belum ditentukan. Penundaan tersebut diputuskan karena meningkatnya wabah COVID-19 di Cina selaku tuan rumah. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang bocoran yang diberikan Sintayong untuk sekuat Piala Asia 2022? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Salam olahraga. Salam sehat. Semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya. Terima kasih telah menonton!